Terima kasih sudah klik video ini, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini, untuk upload setiap harinya. Yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robel ngalamin. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara bermain manual, khususnya untuk seri kok PA-300 dan seri kok di atasnya. Karena di sini nanti ada beberapa pengaturan yang akan kita aktifkan. Ini juga untuk teman-teman kita yang baru memiliki tipe keyboard seri kok. Saya memakai PA-600. Sebelum saya melanjutkan, bagaimana cara kita mudah bermain manual dangdut. Yang teman-teman perhatikan, Pada saat kita akan mengambil voice line, misalkan di sini kita bermain string, kita pindah ke melodi atau voice line-nya, itu setelah kita bermain di sini, yang akan kita tekan pasti di STS 1 sampai 4. Seperti ini contohnya. Ini ada string, melodi, suling, dan klien gitar ya. Tetapi, pada saat memilih voice yang lain, kembali ke tusnya, kehilangan notasinya ya, teman-teman ya. Karena posisinya terlalu jauh. Memang kalau untuk yang teman-teman sudah paham, enak saja ya, kita bermain di sini, kita memindah untuk voice-voisenya, melalui STS 1 sampai dengan 4. Bagaimana cara untuk memudahkan kita, biar jangkauan kita tidak terlalu jauh, seperti ini kan jauh ya, teman-teman ya. Belum kita memainkan kot yang di sebelah kiri, kita akan bermain di bagian sini, karena untuk seri kok dari PA300, dan seri kok di atasnya, sudah ada menu perform yang di sini ya, teman-teman ya. Tetapi, bagi teman-teman yang baru memiliki keyboard seri kok PA300, atau seri kok di atasnya, kalau kita tekan seperti ini, bisa langsung kita pilih ya, teman-teman ya. Tetapi, seperti yang saya bilang dari awal, terlalu jauh jangkauan kita. Kita akan aktifkan yang di sini ya, teman-teman ya. Nanti kita pilih di sini untuk piano, di sini organ, di sini gitar, string ya, biar nanti teman-teman kalau bermain, kita mau tekan gitar, otomatis di sini nanti akan berbunyi suara gitar. Caranya sebagai berikut, ini khusus teman-teman yang masih pemula, yang belum mengerti, mengaktifkan menu pada perform ini ya. Nanti, pasti teman-teman akan mudah bermain manual. Karena, untuk perpindahan voice 1 ke voice lainnya, sudah kita terapkan di bagian perform bawah, bukan di sini ya, teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman sudah lancar, bisa teman-teman memakai STS 1 sampai 4. Tetapi kalau kita menemukan lagu yang 4, kita harus benar-benar cepat ya, teman-teman ya, kalau kita memakai ini. Tetapi kalau ini kita aktifkan, nanti teman-teman akan lebih mudah mengambil nada-nada pada tus ini. Karena, untuk voice-nya sudah kita atur di sini ya, teman-teman. Caranya, klik bagian global. Setelah global, klik menu ya, teman-teman. Menu seperti ini. Klik tombol general control yang paling atas ya. Setelah itu, di sini kita aktifkan untuk perform-nya. Seperti ini. selanjutnya kita simpan. Sudah selesai. Exit. Silahkan dilihat. bagaimana cara mengaturnya? Ini kita tempatkan ke voice piano. Yang ini. untuk nomor 2, organ. Teman-teman cari yang suara organ ya. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ini bisa. Gitar. kita pilih gitar yang sering teman-teman pakai ya. Ini. String. Pilih kembali. Kalau di sini tidak ada, teman-teman pilih string-nya yang paling atas ya. brush. Sudah. Kita pilih brush-nya. Setelah itu, trompet. Teman-teman, sesuaikan saja untuk suara-suaranya ya. di sini ada seksopon dan suling ya, teman-teman ya. Ini silahkan nanti dipilih suling. Saya pilih yang ini saja. dan pada saat kita bermain manual, kita akan memindah dari piano ke string sudah dekat ya, teman-teman ya. Contohnya, seperti ini. piano. Kita pindah string. Melodi. Melodi. teman-teman, disesuaikan saja menurut selera teman-teman. Dan hasilnya, kita bermain manual, nanti akan lebih relax ya. Karena untuk voice-nya sudah kita setting di sini dari piano, organ, gitar, string, brush, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dulu penjelasan bagaimana cara mudah bermain manual untuk seri kok PA-300 dan seri kok di atasnya. itu trik dan cara mengaktifkan menu pada tombol perform. Silahkan teman-teman coba. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Karena subscribe itu gratis.